Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyerukan pentingnya menegakkan politik bersih dan anti-transaksional. Dalam pidatonya yang penuh optimis, Surya Paloh memberi pesan kuat untuk seluruh kader agar terus menunjukkan keteladanan dan militansi dalam mencintai bangsa. Di balik itu ada praktek-praktek yang harus kita singkirkan, praktek-praktek transaksional. Di hadapan ribuan kader, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memimpin apel siaga dalam rangka hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem. Surya Paloh menekankan bahwa semangat Nasdem sebagai gerakan perubahan harus dimulai dengan melawan praktek-praktek transaksional yang dianggap sebagai musuh bersama bangsa. Kita tahu dalam realisme kehadiran yang ada pada saat ini, seluruh aspek pendekatan, baik itu berdasarkan pemahaman atas dasar-dasar legalitas formalitas yang kita milikin, undang-undang dan seluruh peraturan yang ada. Tetapi itu saja tidak cukup. Di balik itu ada praktek-praktek yang harus kita singkirkan yaitu praktek-praktek transaksional dan inilah merusuh bersama kita. Surya Paloh menyebut praktek transaksional merupakan musuh bersama dalam membangun bangsa yang kuat. Oleh karanya, dia meminta para kader Nasdem mengedepankan keterbukaan. Ia pun berharap kehadiran Partai Nasdem dalam 13 tahun ini tidak hanya sekedar melengkapi intuisi partai politik yang sudah hadir sebelumnya, tapi juga menghadirkan kepeloporan bagi kemajuan bangsa dan negara. Maka keterusterangan, alhamdulillah merupakan karakter yang harus kita kedepankan daripada kepura-puraan. Itulah nilai hakikat dan hakikinya gerakan perubahan yang dimulai dari diri kita pribadi. Kita ingin memberikan sesuatu yang berarti bukan hanya pada generasi yang kita milikin pada saat ini, tapi kita juga harus mempersiapkan sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang kita milikin. Persiapan untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik pada generasi-generasi kita yang mendatang. Itulah Indonesia yang akan mampu memberikan catatan sejarah baru bahwasannya kita siap di dalam memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Nasdem adalah institusi partai politik. Dalam pidatonya yang penuh optimis, Surya Paloh memberi pesan kuat untuk seluruh kader agar terus menunjukkan keteladanan dan militansi dalam mencintai bangsa. Katakan kepada seluruh kawan saudara-saudara kita, siapapun itu anggota masyarakat bangsa ini, Nasdem bukanlah faktor pemberat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi Nasdem hadir untuk memperingan beban bagi bangsa dan negara yang kita milikin ini. Pada akhir sambutannya, Surya Paloh mengucapkan selamat kepada seluruh anggota dan simpatisa Nasdem atas pencapaian selama 13 tahun, serta menyatakan keyakinannya bahwa partai ini akan terus memberikan kontribusi besar bagi masa depan Indonesia. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang! Jelan Père